Pertanda penata mudik dilarang kemalangan tahun yang lalu, lebaran, diperlebaran itu, walaupun sudah dilarang tapi pernah terlambat larangan ini terjadi, nah talang mudik itu besar, bantaknya seminggu kemudian, sesungguh lebaran itu, itu terjadi penimpatan untuk 90 persen. Selebaran itu mata pemerintah menganggap abad bahaya, ini pasti akan naik lagi, padahal kita sudah bisa mengembalikan, nah kita tidak boleh, barang ini tidak boleh terlalu, 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 kita lalu sudah turun, kalau tidak, itu bisa akan naik seperti di lebaran-lebaran lain, dan khusus untuk kebaran ini, potensinya sangat besar sekali, melihat tahun yang lalu seperti itu, itu dilarang. Nah, tahun yang lalu itu telat, karena itu kita sekarang lebih alam. Memang pelarangan itu kan baru-baru itu, tetapi kita sudah mempersuatkan sebelum itu. Dan sekarang, kita sedang lagi disusun, apa nanti, hal-hal yang lalu terjadi, kebocoran-kebocoran lah, udah tahu yang menunggu ini, ya sebelum tanggal itu, itu sudah disiapkan, ya, temangkalan-temangkalannya. Berarti, Pak, ini usaha tambahan kendulasan. Terima kasih. Sekarang terakhir, sesuai hujuran pandang, itu ofi, diikuti dengan kasus harian yang meningkat, kasus oksid yang tinggi, lantas, keterusuan rumah sakit yang juga semakin tinggi, termasuk angka penatian, atau hujurnya para doktor, dan tenaga kekehatan. Nah, pengalaman ini adalah, ya, akhirnya, kita laporkan, bahwa merosot, cintas menteri, sehingga, 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 sehingga menutupkan, warangan mudik, itu disampelkan lebih alat. Memang, dari, batalan, telah, ditimpulkan, oleh, kementerian perhubungan, kalau, misalnya, tidak ada larangan mudik, diperkurahkan 33 persen, warga akan, selangkuh, atau mudik. Tetapi, kalau ada larangan mudik, tetap tabel, ada larangan matahat uang, yaitu, sekitar, 11 persen. Nah, tidak, kita bertanya, termasuk penontonan ini juga, itu mengingatkan, bahwa mudik. Kita sudah lihat, dua talur di tambahan terakhir ini, yaitu, liburan imbat, bandugat, liburan istirahat murat, tidak terjadi, penontonan, tasis aktif yang tinggi. Bahkan, terjadi, penurunan tasis aktif, termasuk juga, lima sakit, yang semakin, berkurang tasinya. Ini harus kita syukuri. Tetapi, kita tidak boleh, kurias, seperti yang disampaikan, di atas atas tadi, dan selalu, ingatkan, bahwa prosedur, tidak boleh lelengah. Jangankan, satu hari, satu jam, satu menit pun, kita tidak boleh lelengah, untuk menangani, peraturan istirahat. Setelah lagi, mengenai kerjasama, seluruh tuang, di mana penderitaan, menghindari, warga negara kita, masyarakat kita, untuk tidak lebih. Memang, masalah, eh, tradisi, ya, tulang kampung, itu, memiliki hubungan emosional. Tetapi, yang ditimpin agar, bagaimana kita mampu, melindungi, dan menerimakkan, warga negara kita. Terus, tutupi, tutupi malas, bagaimana yang sampai, yang dapat dihubungan, keselamatan malas, adalah, tutupi yang tertinggi. Terima kasih. Terima kasih.